Intro Menjelang masuknya musim angin timur yang sering disertai hujan, puluhan warga RW19 RT03 Bengkong Kolam Mas pada hari Minggu pagi kemarin menggelar gotong royong memperbaiki jembatan dan parit jalan umum. Nur Rahman pribadi ketua RW19 Bengkong Kolam Mas, Kelurahan Bengkong, Sadai menyatakan gotong royong ini sebenarnya merupakan program rutin warga. Hal ini juga dilakukan mengingat wilayah Bengkong Kolam ini termasuk daerah rendah yang kerap menjadi langganan banjir. Selain rendah, Nur Rahman menegaskan munculnya banjir juga sejak adanya komplek pertokohan dan perumahan Caya Garden yang mengarahkan buangan raih nasenya ke parit warga. Permasalahan wilayah ini telah lama disampaikan ke pemerintah dan sejumlah anggota DPRD, namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang berarti. Nur Rahman juga menyayangkan karena tahun 2013 dan 2014 ini ada beberapa proyek fisik di wilayah Bengkong, namun belum sampai ke wilayah mereka. Ini rambut rangkaian apa kita di RW kita? Rangkaian apa? Kerja wakti rutin. Kerja wakti. Kita ada program rutin sebetulnya. Ya memang, terkendala kemarin, beberapa bulan sebelumnya emang tidak ada kerja wakti untuk di lingkungan. Kita fokus di kemarin di pesiandu. Jadi sekarang ini? Sekarang ini adalah program untuk pembentahan Rangis, pertama di RT-3 di wilayah kita yang paling rendah di antara... Untuk antisipasi banjir? Ya, betul. Karena emang ini sudah sampai ke ketinggian air, emang sudah mengkhawatirkan. Jadi sudah hampir terendam semua rumah, untuk kita antisipasi untuk kita mengalirkan. Nah, setelah ini nanti kita akan mencoba gunakan parit di masing-masing rumah. Oh, jadi awalnya kita, drenasi dulu kita lakukannya? Jadi kita ganti gorong-gorong yang agak kecil, yang rendah, kita akan buat, apa, letter U yang kita buat sendiri, dengan kerja wakti, dotong royong, kemudian nanti kita akan agak berjanjikan untuk bisa berhasil banjir. Kayak tadi Mas bilang, itu termasuk rawan banjir ya. Sampai setiap gimana itu rawan banjirnya kita atau lo? Jadi mungkin kalau di sini memang kita agak terendah ya. Cuma memang di tempat lain pun airnya banyak malah di sini. Jadi itulah yang memang kita sempat beri nasi dengan dura, dengan air-air yang lain untuk bisa kita bersama, bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena memang banjir ini nanti akan jadi trauma juga di masalah kita. Jadi inilah untuk mengatasi kita ngajah seluruh warga. Oke, kalau kita, ini kan berhasil membangun, buat renasnya dan membuat tempatan. Seperti apa anggaran yang kita dapatkan? Jadi, gotong royong. Betul, gotong royong. Untuk pembangunan renas ini, kita gotong royong. Bagian warga memang kita menyumbang untuk membuat seperti ini. Memang kita berharasi ada bantuan ya. Cuma kalau memang bantuan itu tidak pernah ada, kita tetap jalan. Jadi komitmen kita akan jalan terus, kerja bakti jalan terus, kemudian pembangun kita, bangun wilayah kampung kita juga akan terus, dengan kerjasama dengan bantuan fisik, bahkan dari materi warga, uang yang diberikan ke kita, kita akan jalan terus. Walaupun tidak ada sumbangan, kita akan tetap terima. memang kita tidak mengharapkan seluruh persen dari, kita tetap mandiri lah. Ya mas, kita tahu kan ini kan, banyak anggaran pemerintah jatuh ke wilayah kita ya, ke wilayah Bengkong ini ya. Kenapa wilayah kita tidak ada, padahal dalam museran bang kita ngajukan ada berapa titik ya. Nah itu yang kemarin sempat saya tanya. Kita museran bang sudah hampir 7 tahunnya, kita usulkan jalan, jadi memang tidak pernah. Tersentuh ya? Sang RW juga menginformasikan, jika di kawasan kelurahan Bengkong, seadai ada beberapa proyek pemerintah, namun tak ada satu pun, yang dilakukan di wilayah RW19, Bengkong, Kolam Mas. Nando Kru dari Batam mengabarkan.